Cersil kisah tiga negara jilid 57. Semua yang mendengarnya akhirnya ikut menangis. Segera setelah itu kesehatan Zuge Liang menjadi semakin menurun dan mukanya semakin menua. Dia sering sekali jatuh pingsan karena kelelahan. Di sisi-sisi lain para Jenderal Wei menyesalkan kenapa komandannya tidak membalas penghinaan Zuge Liang. Mereka semua berharap untuk membalaskan penghinaan ini, kita adalah Jenderal-Jenderal besar dari Wei bagaimana mungkin kita diam saja dihina dari para pemberontak duasu itu. Kami harap Guru Zongda mau mengijankan kami untuk melawan mereka. Bukannya aku takut untuk keluar menghadapi mereka. Dan bukannya aku tidak peduli terhadap penghinaan ini tetapi aku memiliki titah kaisar untuk bertahan dan tidak berani untuk melawannya. Para Jenderal-Jenderal itu tetap merasa tidak puas. Segera si Maye berkata, aku akan meminta tanda tangan kalian dalam surat yang akan kukirimkan pada kaisar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mereka setuju untuk menunggu izin kaisar dan segera utusan pergi menemu kaisar Wei di Hivei. Kawar Wei membaca suratnya dan kemudian dia berdiskusi dengan para menterinya. Si Maye selama ini selalu mengusulkan untuk bertahan kenapa sekarang dia meminta izin untuk menyerang? Komandan Ksin P. menjawab, si Maye tidak ingin bertempur. Surat ini pasti dikarenakan seluruh Jenderal di sana ingin pergi bertempur. Jadi si Maye ingin agar sebuah titah dikeluarkan. Kawar Wei mengerti maksud Ksin P. dan dia segera mengeluarkan titah untuk tidak menyerang musuh. Ksin P. diperintahkan untuk membawa titah ini. Si Maye menerima utusan pembawa titah ini di depan seluruh Jenderal-Jenderalnya. Dengan titah ini maka siapapun yang membangkang dapat langsung dihukum mati. Para Jenderal-Jenderal itu tidak dapat berbuat lain dan mereka semua menuruti titah kaisar itu. Si Maye kemudian berbicara pada Ksin P., Tuan, kau memang benar-benar mengerti maksud hatiku. Ketika berita mengenai hal ini sampai pada Zuge Liang, dia berkata, ini adalah jalan satu-satunya bagi si Maye untuk menenangkan pasukannya. Wei Jian kemudian berkata, bagaimana kau tahu hal ini, Cuan Perdana Menteri? Si Maye tidak pernah memiliki tujuan untuk menyerang. Jadi dia meminta titah kaisar untuk membenarkan tindakannya. Sangat diketahui bahwa Jenderal yang berada di lapangan tidak menerima perintah dari siapapun bahkan tidak dari tuannya sendiri. Apakah mungkin dia akan mengirim surat sejauh ribuan li untuk meminta izin menyerang jika memang dia dari awalnya ingin menyerang? Para Jenderal di sana pasti sangat kecewa sehingga si Maye menggunakan siasat ini untuk menjaga kedisiplinan pasukannya. Sungguh-sungguh siasat yang hebat. Pada saat itu Feiyai datang dari Changdu. Dia segera menemui Zuge Liang yang menanyakan padanya alasan kedatangannya. Dia menjawab, Kaisar Wui, Chawar Wui mendengar bahwa Wu menyerang mereka dan dia segera memimpin pasukan besar menuju Hei Feiyai dan mengirim tiga divisi pasukan di bawah Menchong, Tiandu dan Liusau untuk menghalau Wu. Tempat persediaan dan juga senjata Wu telah berhasil dibakar dan pasukan Wu banyak yang menderita sakit karena terik matahari. Surat dari Lu Ksun yang berisikan rencana penyerangan telah jatuh ke tangan musuh dan memaksa Kaisar Wu untuk menarik mundur pasukannya. Zuge Liang mendengarkan sampai akhir tanpa berkata apapun, kemudian dia memuntahkan darah dan pingsan. Dia akhirnya kembali sadar setelah beberapa saat tetapi saat itu dia sungguh sedih. Dia berkata, pikiranku sekarang sangat bingung. Aku merasa sangat lelah. Walaupun sakit malam itu Zuge Liang pergi dari tendanya untuk melihat langit dan mempelajari bintang. Setelah itu tiba-tiba dia ketakutan. Kemudian dia kembali ke kemahnya dan memanggil Jiang Wei, hidupku akan segera berakhir Tuan, mengapa kau mengatakan hal buruk seperti ini? Aku baru saja mengamati posisi bintang dan aku melihat bahwa bintangku meredup. Karena hal ini aku tahu bahwa hidupku tidak akan lama lagi. Jika memang begitu apakah yang dapat kau lakukan tanya Jiang Wei? Aku tidak tahu apakah dapat melawan kehendak langit. Tetapi mungkin sudah saatnya aku mencoba suatu kira. Siapkanlah 49 pengawal di depan tendaku dan masing-masing harus membawa bendera hitam. Pakaian mereka juga harus berwarna hitam. Kemudian dari dalam tendaku, aku akan mencoba untuk meminjam tujuh bintang utara agar sinarnya menahan keredupan sinar bintangku. Aku juga akan memasang cahaya lilin yang dimana jika dapat terus menyala 10 hari maka hidupku akan dapat diperpanjang 1-2 tahun lagi. Jika lampu itu mati maka aku akan segera meninggal. Jagalah agar tidak ada orang mengangguku saat itu dan siapkan juga beberapa pelayan untuk melayani kebutuhanku setiap harinya. Jiang Wei segera mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang telah diperintahkan. Saat itu adalah bulan ke-8 di tengah musim gugur dan langit sedang cerah duanya jika malam terlihat maka bintang 2 seperti taburan mutirah di langit. Udara sangat sejuk dan tenang. Ke-49 pengawal segera disiapkan di luar tenda Zuge Liang. Sementara Zuge Liang di dalam tenda melakukan ritual menyusun tujuh bintang utara. Di lantai tendanya dia menyiapkan tujuh lampu dan di depan dia menyipakan 49 lampu yang kecil. Di tengah-tengah tendanya dia menyiapkan lampu yang dinyalakan menggunakan darah dan napasnya sendiri. Setelah selesai dia kemudian berdoa. Aku Zuge Liang, lahir di jaman kekacauan sebenarnya hanya ingin menghabiskan masa tuaku di tempat yang tenang. Tetapi yang mulia Liu Beis, Kaisar Han yang agung telah datang ke tempatku sebanyak tiga kali dan menyerahkan padaku suatu tanggung jawab besar untuk menjaga putranya. Selama hidupnya dia selalu bersumpah unut, menghancurkan pemberontak dan mengembalikan Han. Sekarang hambamu ini melanjutkan cita-cita mulia itu, tetapi bintangnya di langit telah meredup dan tugas belum selesai. Maka hambamu ini memohon agar langit mau memberikan tambahan hari di mana agar hambamu ini dapat membalas semua kebaikan Han dan menjadi penyelamat seluruh rakyat. Hambamu ini berdoa dari dalam lubuk hatinya yang terdalam dan semoga langit mau membantu. Setelah selesai berdoa, Zuge Liang kemudian bermeditasi di dalam tendannya dan menunggu pagi hari menjelang. Keesokan harinya walaupun dia sakit, dia tidak melupakan tugas-tugasnya. Sepanjang hari dia terus-menerus memuntahkan darah. Pagi hari dia memeriksa laporan dua dari ibu kota mengenai keadaan negara, siang hari dia mengurus semua masalah militer dan di malam hari dia melakukan lagi upcara di dalam tendannya. Sima Yei tetap dalam posisi bertahan. Suatu malam dia melihat ke langit dan mempelajari posisi bintang, dia tiba-tiba berkata pada Ksia Houba, Seorang bintang pemimpin baru saja kehilangan tempatnya, tentu Zuge Liang sedang sakit dan akan segera meninggal. Tetapi malam ini enam bintang di langit utara telah berkumpul di sekitar bintang pemimpin itu, dia hanya butuh satu bintang lagi untuk melengkapi formasi tujuh bintang utara. Aku yakin ini pasti salah satu ilmu Zuge Liang, aku tahu dia menguasai beberapa teknik memanggil dewa di langit ke-6. Kau bawalah seribu prajurit dan awasi kemah di Bukit Wu Zeng, cobalah untuk membuat keadaan kacau di sana, semoga kita dapat menganggu apapun yang Zuge Liang sedang lakukan. Jika kau melihat bahwa keadaan menjadi kacau maka pasti Zuge Liang telah sangat sakit dan aku akan menyerang mereka dengna kekuatan penuh. Ksia Houba segera menjalankan rencana itu. Pada saat itu adalah malam ke-6 dari upacara Zuge Liang dan lampu rohnya masih menyala terang sekali. Dia mulai merasa senang dalam hati. Kemudian Jiang Wei masuk dan mengamati upacara itu. Dia melihat Zuge Liang membiarkan rambutnya terurai dan di tangannya memegang pedang taonya setah mulutnya seperti membaca mantra. Dari susunan lampu dua itu tampak seperti sinar dua yang berterbangan ke langit. Tiba-tiba dari arah luar terdengar bunyi keributan dan Jiang Wei sedang akan mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Wei Yan masuk menerobos ke dalam tenda Zuge Liang dan berkata, Pasukan Wei datang menyerang kita. Tanpa sengaja Wei Yan menjatuhkan susunan lampu dua dan lilin yang telah dipasang di kemah Zuge Liang. Zuge Liang berusaha agar lampu rohnya tidak mati. Dia berhasil mempertahankannya tetapi sinarnya sudah lebih meredup dari sebelum ketika upacara ini dimulai karena banyak sinarnya yang tumpah. Zuge Liang segera membanting pedangnya dan menarik napas panjang serta berkata, Hidup dan mati sudah menjadi suratan takdir. Tidak ada care yang dapat mengubahnya. Terkejut, Wei Yan segera berlutut dan bersujud di hadapan Zuge Liang untuk dimaafkan kesalahannya. Jiang Wei sangat marah dan dia segera mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Wei Yan ini. Jiang Wei dikalahkan dalam pertempuran di Bukit Kepala Kerbau. Sima Yei sangat senang mendengar bahwa Cao Suang dan pengikutnya pergi menemani Kaisar untuk mengunjungi makam leluhur dan juga berburu, karena hal itu artinya seluruh faksi musuh sedang pergi meninggalkan kota. Di saat itu Cao Suang berserta tiga saudaranya Cao Xi, Cao Sun dan Cao Yan serta Hian, Deng, Yang, Ding Mi, Bigui dan Li Seng telah meninggalkan ibu kota untuk pergi bersama Kaisar. Segera setelah mereka pergi, Sima Yei masuk ke dalam istana dengan otoritasnya sebagai wali negara dan segera memberikan perintah pada Gao Eru, Menteri Dalam Negeri untuk mengambil alih komando militer dan mengirim dia untuk pergi ke kemah pasukan Cao Suang untuk mengambil alih komando. Perintah yang sama juga diberikan kepada Wang Guan, Kepala Pejabat Istana untuk segera mengantikan Cao Xi sebagai komandan pasukan tengah dan merebut kemahnya. Setelah mengamankan posisi militer, Sima Yei dan pendukungnya segera pergi ke Istana Ibu Suri. Mereka berkata kepada Ibu Suri, Cao Suang telah berhianat dan menghancurkan pemerintahan serta tidak menjalankan perintah yang telah diberikan kepadanya oleh Kaisar sebelumnya. Kesalahannya harus dihukum. Ibu Suri Guo berkata, apa yang dapat kita lakukan dengan tidak adanya putra langit? Aku telah mempersiapkan rencana untuk menghancurkan Menteri Pengkhianat ini dan memastikan bahwa tidak akan ada masalah yang menimpa diri yang mulia. Ibu Suri cukup khawatir dan sekarang dia hanya dapat mempercayakan semua hal pada Sima Yei dan setuju akan rencananya. Komandan Jiang Ji dan Menteri Tinggi Sima Fu segera mempersiapkan titah Kaisar dan mengirimkannya pada Kaisar Wei melalui tangan seorang Kasim Istana. Kemudian Sima Yei segera pergi ke gudang senjata dan menyegel tempat itu. Segera berita mengenai hal ini didengar oleh keluarga Cao Suang dan istrinya, segera keluar dari dalam rumahnya dan memanggil Panju, Komandan Gerbang Ibu Kota. Dia menanyakan, suamiku sedang berada di luar kota dan Sima Yei memberontak. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya tidak perlu khawatir, biarkan aku pergi dan mencari tahu terlebih dahulu, kata Panju. Segera Panju dengan membawa pasukan pemanahnya pergi dan melihat-lihat. Pada saat itu Sima Yei sedang akan pergi dari Istana Utama dan Panju melihatnya serta memerintahkan prajuritnya untuk menembakkan panahnya. Sima Yei tidak dapat keluar dari Istana karena hal ini. Tetapi Sang Kiao salah satu jenderal berkata, kau tidak boleh melalukan itu terhadap wali kekaisaran, dia sedang menjalankan tugas negara. Tiga kali Sang Kiao memekasa agar tuannya tidak memanai Sima Yei dan Panju ahirinya setuju. Sima Yei kemudian segera keluar dari Istana dikawal oleh anaknya Sima Zau. Kemudian dia segera keluar dari kota dan berkemah di tepi sungai Luwo. Ketika pemberontakan ini dimulai, salah satu bawahan Chao Suang yang bernama Lu ZHU segera berdiskusi dengan penasihat militer Xin Chong. Sekarang pemberontakan sedang dimulai, apa yang harus kita lakukan? Mari kita pergi kepada kaisar dengan pasukan yang kita punya, jawab Xin Chong. Aku rasa ini adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, jawab Lu ZHU. Dan Xin Chong segera pergi ke rumahnya untuk memulai persiapan ini. Di sana dia bertemu dengan adik perempuannya, Xin Xianying yang menanyakan kenapa kakaknya tergesa-gesa. Yang mulia sedang berburu dan Sima Yei melakukan pemberontakan. Aku pikir tidak begitu. Dia hanya ingin membunuh Chao Suang, jawab Xin Xianying. Menurutmu bagaimana hasil akhir dari hal ini? Tanya Xin Chong. Kao Suang bukanlah lawan Sima Yei, jawab adiknya. Jika Sima Yei meminta kita untuk bergabung dengannya apakah kita akan menerima nyatanya Xin Chong? Xin Xianying yang menjawab, kau tahu apa yang seorang pria sejati harus lakukan. Ketika seseorang berada dalam kesulitan sekalipun dia harus tetap pada prinsip kebajikan dan kesetiaan. Menjadi salah satu orang Chao Suang lalu menikmati kejayaan dan kekayaan di masa yang jaya. Kemudian meninggalkan dia di saat dua yang sulit adalah kejahatan terbesar dan mereka yang melakukan itu tidak pantas disebut manusia sejati. Kata-kata ini menyakinkan Xin Chong apa yang harus dilakukannya. Segera dia mengepak barang duanya dan bertemu dengan Lu Zu lalu kemudian bersama dengan dua nol penunggan kuda mereka segera pergi meninggalkan kota. Berita mengenai pelarian diri mereka segera dilaporkan pada si Maye yang berpikir bahwa Huan Fan pasti akan mengikuti mereka, jadi dia segera memanggil Huan Fan untuk menemuinya. Tetapi berdasarkan nasihat anaknya, Huan Fan tidak menjawab panggilan ini dan dia memutuskan untuk pergi. Dia segera naik ke atas tandunya dan segera menuju gerbang selatan. Tetapi gerak telah dijaga ketat dan komandan gerbang itu, si Fan adalah seorang bekas bawahan Huan Fan. Huan Fan mengeluarkan sebatang ukiran bambu dan berkata, Perintah Ibu Suri, bukakan gerbang untukku. Biarkan aku melihatnya dahulu, kata si Fan. Apa? Berani sekali kau, seorang bawahan meragukan perintah Ibu Suri. Si Fan yang merasa tidak enak dan karena pernah berhutang budi pada Huan Fan akhirnya membiarkannya lewat. Segera setelah dia sampai di luar gerbang, Huan Fan berteriak keras dan berkata, Si Maye telah memberontak dan kau lebih baik segera ikut denganku. Si Fan menyadari dia telah membuat kesalahan, dan dia segera berusaha mengejar Huan Fan tetapi Huan Fan sudah terlalu jauh meninggalkan dia. Jadi kantung kebijaksanaan telah pergi juga. Sungguh disayangkan tetapi apa yang dapat kita lakukan sekarang, kata si Maye setelah laporan mengenai kaburnya Huan Fan dilaporkan. Seorang penunggang yang bodoh tidak akan pernah tahu mengendarai kuda yang bagus. Kau Suang tidak akan tahu bagaimana menggunakan orang sebaik Huan Fan, jawab Jiang Ji. Kemudian si Maye memanggil Ksu Yun dan Chantai serta berkata, Kalian pergilah kepada Chao Suang dan katakan padanya bahwa aku tidak mempunyai niatan lain selain untuk mengambil kekuasaan militer dari tangannya dan juga saudara-saudaranya. Segera setelah mereka pergi, dia memanggil Yei Endamu dan memerintah Jiang Ji untuk menyiapkan surat untuk Chao Suang yang akan dibawa Yei Endamu. Kata si Maye, kau cukup bersahabat dengan Chao Suang oleh karena itu kau adalah orang yang tepat untuk tugas ini. Katakan padanya bahwa Jiang Ji dan aku hanya menginginkan untuk mengambil kekuasaan militer dan minta dia menemui Ki di sungai Luwo. Setelah itu Yei Endamu sega berangkat. Di luar kota, Chao Suang sedang asik menikmati perburuhan. Tiba-tiba datang berita mengenai apa yang terjadi di dalam kota dan datang surat kepada Kaisar dengan tuduhan kepada Chao Suang. Dia hampir saja jatuh dari atas kudanya ketika mereka mengatakan hal ini kepadanya. Kasim yang membawa surat kepada Kaisar Woi segera dibawa kepada Kaisar dihadapan Chao Suang. Seorang menteri di sana diperintahkan untuk membacanya. Hamba, Sima Yei, jeneral yang menguasai barat dan wali kekaisaran, dengan bersujud menuliskan surat ini. Sekembalinya diriku dari ekspedisi di Liaodong, Kaisar terdahulu memanggil yang mulia, Chao Suang dan diriku untuk diberikan titah terakhir. Sekarang Chao Suang telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya dan mengacaukan kekaisaran serta mengambil kekuasaan di dalam istana. Dia telah menunjuk Sengdang, seorang administrator di ibu kota untuk mengatur istana dan memata-matai yang mulia. Dia pasti sedang menunggu untuk dapat menguasai seluruh kekaisaran. Dia telah membuat perpecahan di antara keluarga kekaisaran dan melukai sesama keluarganya. Seluruh daratan sekarang berada dalam kekacauan dan di dalam hati orang-orang sekarang penuh dengan ketakutan. Semua yang kulakukan ini adalah untuk melawan kesewanang-wenangan ini dan menjalankan perintah kaisar sebelumnya. Bodoh dan tidak berharga hambamu ini, tetapi hambamu ini tidak akan pernah melupakan perintah terakhir kaisar terdahulu. Rekan-rekan hamba yang lain, Jiangji dan Simafu setuju bahwa Chao Suang memiliki hati yang tidak setia dan kekuatan militer tidak boleh dipercayakan kepada naya atau saudara-saudaranya. Hamba telah memerintahukan hal ini pada Ibu Suri dan yang mulia Ibu Suri setuju untuk memberikan otoritas bagiku untuk bertindak. Seluruh kekuatan militer telah dicabut dari kekuasaan Chao Suang, Chao Si dan Chao Sun. Jadi setelah ini mereka tidak akan dapat lagi mengatur tindakan yang mulia dan jika ada hal-hal yang lainnya maka hamba akan segera mengambil tindakan untuk mengankan posisi yang mulia dan menjamin kelangsungan kekaisaran. Walaupun sekarang hamba dalam keadaan sakit tetapi, sebagai tindakan pencegahan hamba telah berkemah di sungai Luo di mana hamba menuliskan hal ini. Mohon yang mulia mempertimbangkan hal ini dan memutuskan dengan bijak. Ketika surat itu telah selesai dibacakan Kaisar kemudian berkata pada Chao Suang, dihadapan kata-kata itu sekarang apa yang akan kau lakukan? Chao Suang kemudian bingung dan dia segera berkata pada adiknya dan berkata, bagaimana sekarang? Tanda tanya. Kao Si menjawab, aku telah berulang kali berkata kepadamu tetapi kau tidak mau mendengarkan. Si Mai Yee ini penuh tipu daya dan sangat licik. Jika Zuge Liang saja tidak dapat mengalahkannya apalagi kita ini. Aku tidak melihat ada jalan lain kecuali menyerang dan menjalankan hidup kita dengan damai. Pada saat yang sama penasehat Xin Chang dan Komandan Lu ZHU tiba. Kau Suang segera menanyakan pada mereka apa yang terjadi. Mereka menjawab, ibu kota telah sepenuhnya ditutup dan si Mai Yee berkemah di sungai Luwo. Kau tidak dapat kembali dan harus segera mengambil tindakan. Kemudian datanglah Huan Fan dan berkata, ini sungguh-sungguh sebuah pemerontakan. Kenapa tidak meminta yang mulia untuk segera menuju Ksu Chang dan menunggu sampai pasukan daerah tiba dan menyerang ibu kota serta mengalahkan si Mai Yee? Kau Suhuang menjawab, bagaimana kita dapat pergi ke tempat lain sedangkan keluarga kita semua berada di dalam kota? Huan Fan berkata, bahkan seorang bodoh di dalam krisis tetap memikirkan nyawanya. Kau memiliki putra langit bersamamu di sini dan juga kau masih menjadi komandan seluruh pasukan kekaisaran. Tidak ada yang akan berani menentang perintahmu dan tetapi kau memilih untuk menuju pada kematianmu sendiri jika menunggu. Kau Suhuang tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya. Huan Fan melanjutkan, kita dapat mencapai Ksu Chang malam ini. Kita tinggal di sana untuk sementara saja, di sana juga terdapat banyak persediaan untuk tahunan. Kau memiliki pasukan yang dapat kau panggil dari selatan. Kau memegang setempe menteri peperangan dan aku membawakan setempe itu untukmu. Semuanya sekarang berada dalam gengamanmu. Segera bertindak. Penundaan berarti kematian. Janagan mendesak-desakku terus. Biarkan aku memikirkan hal ini baik dua, kata Chao Suang. Kemudian datang Ksu Yun dan Chantai, keduanya adalah utusan Sima Yei, mereka berkata, wali kekaisaran hanya ingin mengambil kekuasaan militer. Jika Tuan mau menyerah maka Tuan boleh kembali ke kota tanpa disakiti. Kau Suhuang kemudian tambah bingung dan masih ragu-ragu apa yang mau dilakukannya. Kemudian tiba Yei En Damu dan berkata, wali kekaisaran hanya ingin mengambil kekuasaan militernya dan dia bersumpah hanya itu tujannya. Aku membawa surat dari Menteri Jiang Ji. Chuan harus menyerahkan semua kekuasaan militer dan setelah itu dapat kembali ke istana dengan aman. Ketika Chao Suang tampakannya akan menerima jaminan Sima Yei, Huan Fan kemudian berkata, kau sama dengan mati jika mendengarkan kata-kata orang-orang ini. Malam harinya Chao Suang masih memikirkan hal-hal ini. Ketika matahari muncul dan hari menjelang pagi, Chao Suang masih terlihat memegangi pedangnya dan berpikir. Huan Fan kemudian mendesaknya lagi untuk membuat keputusan. Kau telah memiliki sepanjang hari dan sepanjang malam untuk memutuskan dan sekarang kau harus bertindak, kata dia. Aku tidak akan melawan, aku akan menyerahkan semuanya. Aku sudah cukup puas menjadi orang kaya, kata Chao Suang seraya membuang pedangnya ke lantai. Huan Fan meninggalkan tenda Chao Suang dengan menangis. Kau Zeng selalu menyombongkan kekuatannya tetapi anaknya ini hanya seorang hewan ternak saja, kata dia dengan menangis terseduh-seduh. Kedua utusan itu Ksuyun dan Chantai meminta agar Chao Suang menyerahkan setempel jabatannya kepada Sima Yei dan mereka pun membawanya. Sekretaris utama Yang Zeng kemudian berkata, Tuan, kau telah menyerahkan semua kekuasaanmu dan menyerah begitu saja. Kau pasti tidak akan dapat menghindar dari kematianmu. Sima Yei pasti akan menjaga janjinya padaku, kata Chao Suang. Setempel itu segera dibawa pergi dan Jenderal-Jenderal Chao Suang serta pasukannya sekarang sudah tidak dibawah komandonya lagi dan mereka semua akhirnya pergi ke posnya masing-masing. Ketika Chao bersaudara sampai di sungai Luo, mereka segera diperintahkan untuk kembali ke kediamannya masing-masing dan mereka pun segera pergi. Pendukung mereka segera ditangkap dan menunggu titah kaisar untuk hukumannya. Chao Suang dan sahabat duanya segera memasuki kota tanpa dikawal siapapun. Akhirnya diputuskan bahwa kaisar menyudahi perburuan ini dan memerintahkan semua pejabat kembali ke istana. Chao Suang, Chao Si dan Chao Sun segera dikenai tahanan rumah, gerbang kediaman mereka dikunci dengan gembok besar dan dijaga banyak prajurit. Mereka semua sedih dan khawatir tidak tahu bagaimana nasib mereka nantinya. Kemudian Chao Si berkata, kita hanya memiliki sedikit makanan. Mari kita tuliskan surat dan memohon untuk dikirimkan persediaan. Jika si Maye mengirimi kita makanan maka dapat dipastikan bahwa dia tidak bermaksud untuk mencelakai kita. Mereka menuliskan surat dan ratusan kereta persediaan dikirimkan pada mereka. Hal ini membuat mereka sedikit lega dan Chao Suang berkata, hidup kita aman di tangan si Maye I. Si Maye I pada saat itu sedang menginterogasi Zhang Dang. Zhang Dang berkata, bukan hanya aku yang mencoba untuk melakukan subversi. Hian, Deng, Yang, Li Seng, Ding Mi dan Bi Gui semuanya terlibat. Akhirnya mereka semua ditangkap dan kemudian diinterogasi. Mereka semua mengakui bahwa rencana kereta telah dipersiapkan pada bulan ketiga. Si Maye I kemudian mengurung mereka semua di penjara. Komandan gerbang kota, Si Fan bersaksi, Juan Fan telah menipuku dengan mengatakan memiliki perintah dari Ibu Suri sehingga dia dapat kabur dari Ibu Kota. Lagi pula dia mengatakan bahwa wali negara seorang pemerontak. Kemudian Si Maye I berkata, ketika seseorang menuduh orang lain dan ternyata tuduhannya salah maka hukuman untuk kesalahannya itu adalah dipenggal kepalanya. Huan Fan dan yang lainnya akhirnya juga dijebloskan ke penjara. Setelah semua hal ini, Cao Suang dan saudara-saudaranya serta seluruh orang yang berhubungan dengan mereka segera dibawa dan dihukum mati di pasar. Seluruhnya ada 500 orang lebih. Seluruh harta kekayaan mereka diambil oleh pemerintah. Ada seorang wanita di keluarga Xia Hou yang menjadi istri dari Wen Su, sepupu dari Cao Suang. Dia ditinggalkan menjanda, ayahnya menginginkan dia menikah lagi. Tetapi dia menolaknya dan memotong telinganya sebagai tanda kesungguhan hatinya. Ketika seluruh kau dihukum mati, ayahnya mencoba mengatur pernikahan untuknya, dia pun segera memotong ujung hidupnya. Untuk siapa kau menjaga sumpah setiamu tanya ayahnya, manusia itu seperti dibu di atas serumpetan dan apa gunanya kau memotong bagian tubuhmu. Wanita itu menjawab, aku pernah mendengar bahwa seorang yang terhormat tidak akan melanggar sumpahnya hanya karena kekayaan dan hati seorang yang benar akan tetap pada pendirannya walaupun diancam dengan kematian. Ketika seluruh keluarga Cao menikmati kekayaan dan kekuasaan, aku telah ikut menikmatinya. Sekarang setelah mereka jatuh apakah aku harus berpaling? Dapatkah aku bertindak seperti hewan liar? Cerita mengenai hal ini sampai ke telinga si Maye yang memuji tindakannya. Si Maye mengampuni dirinya dan keluarga dan memberi izin bagi dirinya untuk mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan suaminya. Setelah Cao Suang dihukum mati, Jiang Ji berkata pada si Maye, Xin Chang dan Lu Zhao dan yang lainnya juga merupakan kelompok mereka. Yang Zhong telah menentang Cao Suang untuk menyerah. Mereka semua harus dihukum mati. Tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang benar yang melayani tuan mereka dengan setia, kata si Maye dan bahkan dia memberikan posisi kepada orang-orang ini di dalam pemerintahannya. Xin Chang menarik nafas dan berkata, jika saja aku tidak mendengarkan nasihat adikku, maka aku telah berada di jalan yang salah dan mati. Setelah semuanya selesai, amnesti umum dikeluarkan dan seluruh istana kembali tenang. Hian dan Deng yang menemui kematiannya tepat seperti yang pernah diramalkan Guan Lu. Setelah mendapatkan kekuasaannya kembali, si Maye diangkat menjadi Perdana Menteri WI dan menerima sembilan kehormatan. Si Maye menolak hal ini, tetapi Kaisar WI memaksanya dan akhirnya dia menerimanya. Kedua anaknya diangkat sebagai wakil Perdana Menteri dan seluruh urusan negara baik militer mau administrasi berada di tangan mereka bertiga. Si Maye kemudian teringat satu orang, Ksia Houba, seorang keluarga Cao yang masih menjadi komandan di Yangzhou. Dengan posisinya itu, Ksia Houba dapat menjadi ancaman serius dan dia harus segera disinkirkan. Titah segera dikeluarkan untuk memanggil Ksia Houba ke ibu kota. Ketika menerima titah ini, Ksia Houba terkejut. Bukannya mematuhi perintah ini, dia kemudian memerontak. Dia membawa 3.000 prajurit bersamanya. Segera setelah hal ini diketahui, Guohuai membawa tentaranya Unut meredam pemberontakan ini. Kedua pasukan kemudian segera bertemu dan Guohuai maju ke depan dan mulai memakai musuhnya. Bagaimana mungkin kau memerontak terhadap Kaisar yang juga masih keluargamu? Kau sudah diperlakukan dengan baik, apakah memerontak adalah balasanmu? Ksia Houba menjawab, leluhurkan telah melayani negara dengan sangat baik, tetapi siapakah si Maye ini yang telah membunuhi seluruh keluarga ku dan sekarang ingin menghancurkan diriku? Apakah ia akan melakukan semua hal ini jika tujuannya bukanlah untuk mengambil tahta? Jika aku dapat membunuhnya dan menghancurkan rencananya maka aku bukanlah pengkhianat pada negara. Guohuai segera maju untuk menyerang, Ksia Houba juga melakukan hal yang sama. Mereka bertempur beberapa saat dan kemudian Guohuai berbalik dan mundur. Dia mendengar ada teriakan di belakang mereka dan melihat bahwa Changtai datang untuk menyerang. Pada saat yang sama Guohuai juga berbalik dan menyerang dari depan. Ksia Houba sekarang berada di antara dua pasukan dan dia tidak dapat berbuat apapun, akhirnya dia melarikan diri dengan menderita kehilangan pasukan yang banyak. Segera dia memutuskan bahwa satu-satunya jalan untuk lari adalah pergi ke Honzong dan menyerah pada Su. Segera dia menuju Honzong untuk melihat apakah penguasa Su mau menerima dirinya. Ketika Jiang Wei mendengar bahwa dia ingin menyerah, awalnya dia ragu atas ketulusan Ksia Houba. Tetapi setelah mendengar apa yang terjadi di Wei, dia pun yakin dan Ksia Houba tulus dan dia bersedia menerima Ksia Houba serta mengizinkannya masuk ke dalam kota. Setelah bersujud, Ksia Houba kemudian dengan air matu menceritakan kejadiannya. Jiang Wei ikut bersimpati mendengar hal ini. Kata Jiang Wei, di masa lalu, Wei Zi pergi meninggalkan Istan Raja Zhou dan tindakannya ini memberinya kehormatan sepanjang masa. Kau sekarang dapat menyertaiku dalam mengembalikan Hon dan kau akan berdiri sama tinggi dengan para pendahulu kita. Sebuah perjamuan diadakan dan ketika perjamuan berlangsung, kedua orang itu bercerita mengenai keadaan di Luoyang. Kata Jiang Wei, keluarga Sima sekarang ada yang terkuat dan seluruh posisi penting di pemerintahan telah dikuasai. Apakah menurutmu mereka memiliki rencana untuk menyerang Su? Pengkhianat tua itu telah cukup dengan pemberontakan ini. Dia belum dapat beristirahat dan tidak mungkin mencari masalah di luar. Tetapi, ada dua pemimpin di Wei yang belakangan ini selalu berada di garis depan. Dan jika Sima Yei mengirim mereka melawan Su dan Wu maka kalian berdua bakal menghadapi kesulitan. Dan siapakah kedua orang ini? Tanya Jiang Wei. Yang satu bernama Zhong Hui, dia berasal dari Changsa. Dia adalah putra dari wali kekaisaran Zhong Yeiao. Ketika dia masih anak-anak, dia telah menunjukkan keberanian dan kepintarana. Ayahnya biasa mengajak dia dan kakaknya, Song Yeiao ke istana. Zhong Hui berusia tujuh tahun dan kakaknya berusia satu tahun lebih tua. Kaisar Pi suatu kali memperhatikan bahwa kakaknya berkeringat dan menanyakan kenapa. Song Yeiao berkata, setiap kali aku ketakutan maka keringat itu akan keluar. Kemudian kaisar Pi bertanya pada Zhong Hui, kau tidak tampak ketakutan. Dan Zhong Hui menjawab, koma aku sungguh sangat takut sampai keringat pun tidak dapat keluar. Kaisar sangat tertarik atas kemampunan luar biasa anak ini. Zhong Hui kemudian mempelajari kitab perang dan buku-buku dan menjadi seorang ahli strategi yang handal. Dia memperoleh perhatian Sima Yei dan Jiang Ji. Song Hui sekarang menjadi sekretaris utama Sima Yei. Yang kedua bernama Deng Aidari Yei Yang. Dia sejak kecil telah menjadi atim piatu, tetapi dia sangat berambisi. Setiap kali dia melihat gunung atau rawa dua dia selalu mencari tempat di mana dia bisa menaruh pasukannya atau menimbon persediaan atau menaruh bahan dua peledak. Orang-orang suka mengolok-oloknya karena kelakuannya ini, tetapi Sima Yei melihat ada potensi di dalam dirinya dan mengangkat orang ini sebagai self-militernya. Deng Aidari terkadang suka gagap dalam berbicara sehingga terkadang dia menyebut namanya Deng Aidari, dan Sima Yei suka mempermainkannya serta berkata bahwa sebenarnya ada berapa banyak Deng Aidari karena dia memanggil namanya Deng Aidari. Deng Aidari segera menjawab hanya ada satu burung phoenix, Leng Aidari, ketika mereka berkata Leng Aidari, Leng Aidari jawaban segap ini menunjukkan bahwa dia memiliki kecepatan pemikirannya dan kau harus waspada kepada orang-orang ini karena mereka patut untuk diperhitungkan. Aku pikir mereka bahkan tidak patut untuk dibicarakan, jawab Jiang Wei. Jiang Wei kemudian membawa Xia Hongba ke Chengdu untuk dipertemukan kepada Kaisar Liu. Jiang Wei berkata, Sima Yei telah membunuh Cao Suang dan dia ingin membunuh Xia Hongba juga. Yang sekarang telah menyerah pada Su. Sekarang keluarga Sima telah menguasai kekuasaan tertinggi di Wei. Kaisar Cao Fang yang masih muda terlalu lemah dan peruntungan Wei akan segera berakhir. Untuk sekian lama pasukan kita di Hongzong telah dilatih dengan baik dan persediaan kita telah dipenuhi dengan berbagai persediaan. Sekarang aku harap dapat diizinkan untuk memimpin ekspedisi ini dengan Xia Hongba sebagai penunjuk jalanku untuk merebut kembali dataran tengah dan mengembalikan dinasti Hong pada tempatnya. Dengan begini maka aku dapat menunjukkan rasa terima kasihku pada yang mulia dan juga memenuhi keinginan dari Perdana Menteri Zuge. Tetapi VIEI Kepala Sekretariat menentang usulan ini, kita baru saja kehilangan dua menteri tinggi, Jiang Wan dan Dang Yun dan belum ada yang dapat mengisi pos mereka di pemerintahan. Urusan ini harus ditunda terlebih dahulu dan Janagan bertindak terburu-buru. Hidup kita sangat pendek. Jika kita terus menunggu dan menunggui maka kita tidak akan pernah dapat merestorasi dinasti Han, kata Jiang Wei. Ingatlah perkataan San Tzu, ketahuilah dirimu dan ketahuilah musuhmu maka kemenangan sudah dipastikan di tangan, kita tidaklah sebanding dengan Perdana Menteri Zuge, dan di mana dia gagal dapatkan kita berhasil. Jiang Wei berkata, aku akan meminta bantuan pasukan Qiang. Aku pernah tinggal bersama mereka di Longshang dan mengetahui mereka dengan baik. Dengan bantuan mereka walaupun kita tidak mendapatkan seluruh kekaisaran tetapi setidaknya sebelah barat Chang'an akan menjadi milik kita. Kaisar Liu mendengarkan dengan seksama diskusi ini dan berkata, Tuan, kau ingin menguasai Wei, lakukanlah yang terbaik. Aku tidak akan menyianyikan entusiasmemu itu. Dengan begitu Kaisar Liu memberikan persetujuannya dan Jiang Wei segera meninggalkan istana dengan Xia Houba untuk kembali ke Hongzong dan mempersiapkan ekspedisi. Pertama kita akan mengiring utusan ke Qiang untuk bersekutu dengan mereka. Kemudian kita akan bergerak menuju benteng Xiping dan ke Yangzhou, di mana di sana kita akan membangun dua perbentangan di Kushan. Posisi ini adalah posisi yang penting sehingga harus dijaga dengan baik. Kemudian kita akan mengirim perbekalan melalui jalur darat dan sungai. Setelah itu kita akan bergerak sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Zuge, kata Jiang Wei menjelaskan. Saat itu adalah musim gugur di tahun 249 M ketika mereka mengirim dua jenderal Su, Lixin dan Guo Ai dengan 15.000 prajurit untuk membangun dua benteng di Kushan. Guo Ai diperintahkan untuk menjaga benteng timur dan Lixin benteng barat. Ketika berita ini terdengar di Yongzhou, Guo Wei segera melapor ke Luoyang dan dia juga mengirim Chantai dengan 50.000 prajurit untuk melawan Su. Ketika mereka tiba, Lixin dan Guo Ai segera menghadapi. Tetapi pasukan mereka terlalu lemah untuk menghadapi pasukan sebesar itu dan mereka segera kembali ke dalam benteng mereka. Chantai memerintahkan agar pasukannya segera megepung kedua benteng itu dan memblokade jalan menuju Hongzong sehingga jalur persediaan terputus. Setelah beberapa hari pasukan Su mulai merasa kelaparan, Guo Wei kemudian turun sendiri ke lapangan untuk melihat bagaimana hasil pertempuran. Setelah mengetahui keadaannya dia sangat kegembira dan dia berkata pada Chantai, di daerah seperti ini, kota juga mengalami kesulitan air yang artinya mereka harus keluar untuk mencari persediaan. Mari kita hentikan juga aliran sungai sehingga mereka akan mati kehasan. Akhirnya pasukan Wei diperintahkan untuk membendung sungai dan segera mereka yang bertahan di dalam kota segera khawatir. Lixin kemudian memimpin pasukan Unut mencoba mengamankan persediaan air tetapi dia dikalahkan dan terpaksa mundur. Setelah itu Lixin dan Guo Wei mengabungkan kekuatan mereka dan mencoba lagi tetapi sekali lagi mereka dikalahkan dan mundur. Sementara itu pasukan Su semakin menderita karena kehasan. Guo Wei kemudian mendiskusikan masalah ini dengan Lixin dan berkata, aku tidak mengerti mengapa Komandan Chiang Wei menunda mengirimkan bantuan. Lixin berkata, biar kau coba untuk keluar dan mencari bantuan. Akhirnya gerbang dibuka dan Lixin berserta 2-0 pengendara kuda segera menerobos kepungan musuh. Mereka harus berjuang mati-matian baru dapat melewati kepungan itu. Akhirnya Lixin berhasil melarikan diri walaupun terluka cukup parah dan seluruh orang yang menyertainya telah tewas. Malam itu angin kencang dari utara berhembus dan saljuak pun turun. Mereka yang terkepung di dalam kota sekarang mengatasi rasa haus mereka dengan mencarikan salju dan meminumnya. Lixin yang terluka parah pergi ke barat melewati jalur perbukitan. Setelah 2 hari 2 malam tidak henti duanya berkuda akhirnya dia bertemu dengan Chiang Wei. Dia turun dari kudanya dan kemudian bersujud, kushan sudah dikepung dan persediaan air kami diputus. Tetapi kemarin malam salju turun dan kur rasa mereka dapat mengatasi rasa haus mereka sementara ini. Tetapi situasi di sana kritis dan membutuhkan bantuan segera. Penundaan ini bukan karena diriku tetapi pasukan Chiang yang sangat kita harapkan bantuannya tidak datang, kata Chiang Wei. Chiang Wei kemudian memerintahkan agar Lixin segera dibawa ke Changdu untuk diobati luka duanya. Kemudian dia berpaling pada ksia houba, jika pasukan Chiang tidak datang dan pasukan Wei mengepungkus Han. Apa yang dapat kita lakukan? Ksia houba menjawab, jika kita menunggu pasukan Chiang tampaknya akan sudah terlambat untuk menyelamatkan kushan. Sangat mungkin sekarang Yang Zou tidak dijaga oleh pasukan Wei. Oleh karena itu aku usulkan kita pergi menuju bukit kepala kerbau dan memutar untuk sampai di belakang Yang Zou yang akan menyebabkan pasukan Wei untuk mundur dan kepungan akan bebas dengan sendirinya. Rencana ini tampaknya sangat baik, kata Chiang Wei dan dia pun segera menjalankan rencana ini. Saat ini Chen Tai tahu bahwa Lixin telah lolos dan dia berkata pada Guo Huai, sekarang orang ini telah lolos dan dia pasti memberitahukan pada Chiang Wei mengenai bahaya ini dan Chiang Wei pasti akan menyimpulkan bahwa usaha kita terkonsentrasi pada kushan dan dia akan menyerang kita dari belakang. Oleh karena itu aku usulkan agar kau pergi menuju sungai Yao dan menghentikan jalur persediaan sungai musuh kita sementara aku akan pergi menuju bukit kepala kerbau dan menghancurkan mereka. Mereka akan segera mundur begitu mengetahui adanya ancaman terhadap jalur persediaan mereka. Akhirnya Guo Huai bergerak ke sungai Yao dan Chen Tai menuju perbukitan. Sementara pasukan Su yang dipimpin Chiang Wei sekarang sudah mendekat bukit itu ketika mereka mendengar ada suara teriakan dari depan dan pengintai melaporkan bahwa jalan telah diblokade. Chiang Wei sendiri akhirnya datang ke sana untuk memastikan. Jadi kau bermaksud menyerang Yong Zhou. Tetapi kami telah mengetahuinya dan telah memperhatikanmu lama sekali, teriak Chen Tai. Chiang Wei segera maju untuk menyerang. Chen Tai juga maju dan kedua pasukan pun bertempur. Chen Tai segera melarikan diri. Kemudian pasukan Su segera maju merangsek dan menekan pasukan Wei sampai ke puncak bukit. Tetapi mereka tertahan di sana dan Chiang Wei berkemah di kaki bukit di Maandidia menantang musuh berulang sekali tetapi tidak berhasil. Karena melihat tidak ada hasilnya maka Xiaoba berkata, disini bukanlah tempat yang tepat untuk menetap. Kita tidak dapat mendapatkan kemenaknan disini dan daerah ini sangat terbuka sehingga kita mudah diserang. Aku pikir kita harus mundur sampai ada rencana baik lainnya dapat kita pikirkan. Saat itu tiba-tiba dilaporkan, persediaan melalui jalur sungai telah dikuasai oleh Guo Huai. Terkejut mendengar berita itu, Chiang Wei segera memerintahkan Xiaoba untuk bergerak terlebih dahulu dan dia akan melindunginya dari belakang. Chen Tai mengejar mereka dan membagi pasukannya dalam lima divisi dan bergerak melalui lima jalur berbeda, tetapi Chiang Wei telah mempersiapkan jebakan di setiap persimpangan dan membuat pasukan Chen Tai tidak berhasil mengejar mereka. Pasukan Chen Tai bahkan terpaksa kembali ke atas bukit tetapi dari posisi ini dia memerintahkan pasukan Wei untuk menembakkan panas sehingga Chiang Wei tidak dapat mendekatinya. Dia pergi menuju sungai Yao di mana Guo Huai memimpin pasukannya untuk menyerang. Chiang Wei berkuda ke sana dan kemari menebaskan tombaknya kepada prajurit Wei yang ditemuinya, tetapi akhirnya dia terkepung dan hanya dengan bertempur mati-matian saja akhirnya dia berhasil malrikan diri. Dia kehilangan satu dua pasukannya dan banyak di antara mereka yang selamat dalam keadaan terluka. Chiang Wei segera menuju benteng di Yang Ting tetapi dia bertemu dengan pasukan musuh lagi dan kali ini dia melihat pemimpinnya adalah seorang pemuda yang segera keluar untuk menyerang. Pemimpin pasukan Wei ini memiliki muka yang bundar dan telinga yang panjang serta bibir yang tebal. Di bawah matu kirinya ada tanda lahir berwarna kehitaman. Dia adalah anak tertua Sima Yei, jenderal dari pasukan kavaleri kekaisaran Wei, Sima Si. Manusia rendah. Berani sekali kau menghalangi jalanku teriak Chiang Wei dan dia kemudian maju dengan tombak di tangannya. Si Ma Si kemudian maju juga dan mereka kemudian berdual beberapa jurus sebelum akhirnya Si Ma Si mundur. Chiang Wei kemudian melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia sampai ke dalam benteng dan segera mempersenjatai benteng itu. Si Ma Si kemudian datang dan menyerang benteng itu, tetapi dari dalam benteng itu pasukan Su menembakkan panah yang sangat banyak sekali menggunakan Zuge Nu, sebuah panah yang didesain Zuge Liang. Pada sebuah perjamuan, San Jun menjalankan rencana rahasia. Seperti telah diceritakan sebelumnya, Chiang Wei mundur dan bertahan di Yang Ting. Si Ma Si yang mengejarnya segera dihalau oleh pasukan Su yang bersenjakan Zuge Nu, akibatnya kekalahan pasukan Wei sangat besar dan Si Ma Si berhasilkan melarikan diri hanya dengan keberuntungannya saja. Si Ma Si akhirnya menarik pasukannya kembali ke Luoyang. Dari atas tembok benteng di Kusan, Jenderal Gu Wai tetap menunggu datangnya bantuan. Karena tidak ada bantuan yang datang maka akhirnya dia pun menyerah dan Chiang Wei dengan korban 20.0003. 0.000 prajurit akhirnya kembali ke Hon Zong. Pada tahun ketiga masa Jeping, tahun 251 M, pada bulan kedelapan, Si Ma Yi mengalami sakit keras. Penyakitnya terus memburuk dengan cepat dan dia merasa bahwa akhir hidupnya telah dekat. Dia memanggil kedua anaknya untuk mendengarkan pesan terakhirnya. Aku telah melayani Umei selama bertahun dua dan mendapatkan jabatan tertinggi yang mungkin diperoleh oleh seorang menteri. Banyak orang menyangka bahwa aku memiliki maksud buruk dan aku selalu khawatir karena itu. Setelah kematianku maka pemerintahan akan berada di tangan kalian dan kalian harus selalu waspada dan berhati-hati. Si Ma Yi meninggal dunia ketika selesai mengatakan hal itu. Anaknya menginformasikan hal ini kepada Kaisar Wei yang menganugerahinya kehormatan besar dan menaikkan pangkat anak-anaknya. Si Ma Xi diangkat menjadi pelindungan negara dan juga jabatan kepala menteri sedangkan Si Ma Zhao diangkat menjadi komandan pasukan kekaisaran. Sementara itu di selatan, Kaisar Wu, San Kuan menunjuk anaknya San Deng sebagai pewaris takhta. Ibu dari San Deng adalah Lady Ksu. Tetapi San Deng meninggal pada tahun keempat Bimasa Chi Wu, tahun 241 M. Akhirnya putra keduanya San Hi dipilih sebagai putra mahkota. Ibu Nda San Hi adalah Lady Wong. Sebuah perseteruan timbul antara San Hi dan Putri Kuan yang akhirnya membuat San Hi dihasinkan. San Hi sendiri akhirnya meninggal di dalam pengasingannya. Kemudian putra ketiga yang bernama San Li yang diangkat menjadi putra mahkota. Ibu Nda San Li yang adalah Lady Pan. Pada saat ini para pejabat-pejabat seperti Luk Sun dan Zuge Jin telah meninggal dunia dan seluruh urusan negara baik besar maupun kecil sekarang berada di tangan Zuge Ke, anak dari Zuge Jin. Zuge Ke diangkat menjadi Perdana Menteri Wu dan Komandan Utama Pasukan. Pada tahun 1 Masa Tai Yuan menurut Kalender Wu, tahun 251 M, di awal bulan ke-8, badai besar menerjang Wu. Ombak di pantai sangat besar dan air membanjiri daratan selatan. Pohon 2 Penus dan Cyprus yang tumbuh di pemakaman leluhur Kaisar Wu tercabut dari tanah dan jatuh di selatan gerbang kota Jian Ye di mana di sana mereka semua tertancap terbalik. San Kuan sangat ketakutan dan akhirnya jatuh sakit. Pada tahun berikutnya penyakitnya menjadi semakin parah, dia pun segera memanggil Zuge Ke dan pelindung ke Kaisaran Ludai anak dari Luk Sun untuk mendengarkan wasiat terakhirnya. Segera setelah itu dia meninggal pada usia 71 tahun, dia telah memerintah sebagai Kaisar Wu selama 24 tahun lamanya. Pada saat itu adalah tahun ke-15 Masa Yang Xi menurut Kalender Su. Zuge Ke segera menempatkan San Liang Seng putra mahkota untuk naik Singa sana dan nama era pemerintahan pun diubah menjadi Masa Jian Xing tahun 1, tahun 252M. Amnesti Masa dikeluarkan dan kemudian Sang Kuan diberi gelar kehormatan Kaisar Agung dan dimakamkan di Jiangling. Ketika hal ini dilaporkan kepada penguasa WI, si masih langsung berpikir untuk menyerang dataran selatan. Tetapi rencana ini mendapat pertentangan dari Kepala Sekretariat Fugu yang berkata, Masihkah kau ingat pertahan kuat Wu di sungai besar? Negara itu telah berulang kali diserang oleh leluhur dua kita tetapi tidak pernah dapat ditundukan. Lebih baik kita tunggu kesempatan lebih baik sampai waktu mengijankan kita untuk menguasai seluruh Kekaisaran. Si Masih menjawab, Jalan Langit telah berubah tiga kali dalam seratus tahun ini dan tidak ada satupun yang permanen. Aku tetap ingin menyerang Wu. Si Masao, adiknya, juga mendukung penyerangan itu dan berkatam kesempatan ini sungguh sebuah peluang. Sang Kuan baru saja meninggal dan Kaisar Wu yang baru hanyalah seorang anak kecil. Sebuah ekspedisi segera dimulai. Wang Chong, jeneral yang menaklukan selatan dikirim dengan seratus ribu prajurit untuk merebut Nanjun. Guan Kyu Jian, jeneral yang melindungi selatan diberikan juga seratus ribu prajurit untuk menyerang Wu Chong. Hu Jun, jeneral yang menaklukan timur diberi seratus ribu prajurit untuk merebut Dengxing. Mereka bergerak dalam tiga divisi dan Si Masao diangkat menjadi komandan utama dalam ekspedisi ini. Pada musim dingin dibukan ke sepuluh tahun itu, Si Masao mengerahkan tentara keperbatasan Wu dan berkemah di sana. Si Masao kemudian memanggil Wang Chong, Guan Kyu Jian, Hu Jun dan jeneral-jeneral lainnya untuk membahas rencana penyerangan. Dia berkata, daerah Dengxing sangat penting bagi Wu. Mereka telah membangun benteng kuat di sana. Kalian semua harus berhati-hati dalam menyerang tempat itu. Kemudian dia memerintahkan Wang Chong dan Guan Kyu Jian Unut, masing-masing membawa sepuluh ribu prajurit dan menempatkan mereka di sisi-sisi kiri dan kanan kemah tetapi tidak untuk menyerang sampai Dengxing berhasil ditaklukan. Ketika kota itu jatuh maka kedua jeneral ini harus maju bersama. Hu Jun diperintahkan memimpin pasukan penyerang. Langkah pertama yang diusahakan adalah membangun jembatan untuk menyerang benteng itu kemudian pasukan Wei akan menaiki tembok kota dan membuka gerbang dari dalam. Berita mengenai bahaya ini segera terdengar di Wu dan Jugeke segera memanggil seluruh pejabat untuk membahas hal ini. Kemudian berkatalah Ding Feng, Dong Xing adalah tempat yang sangat penting, kehilangan Dong Xing akan membahayakan Wu Chong. Aku setuju denganmu. Kau bawalah 3.000 marinir beserta 3.000 kapal perang besar. Sementara di darat Luju, Teng Zi dan Liuzang akan mengikutimu dengan masing-masing 10.000 prajurit. Sedelah melihat tanda api maka kalian semua harus menyerang pasukan Wei dari belakang dan mengacaukan mereka. Ding Feng menerima perintah ini dan dia berserta 3.00 prajurit serta 3.0 kapal perang besar segera berlayar menuju Deng Xing. Huzun pemimpin pasukan Wei sedang menyeberangi jembatan appung yang baru dibangun dan membangun perkemahan di sekitar benteng di Dong Xing. Dia mengirim Huan Jia dan Hon Zhong untuk menyerang sisi kiri dan kanan benteng itu yang dipertahankan oleh General Kuan Yei dan Liuzang. Benteng ini memiliki tembok yang tinggi dan kuat sehingga pasukan Wei tidak mudah untuk merebutnya. Tetapi Kuan Yei dan Liulwe tidak berani keluar untuk menyerang musuh karena kekuatan pasukan Wei sangat besar. Huzun akhirnya berkemah diksutang. Pada saat itu salju turun dengan lebatnya dan keadaan sangat dingin. Karena berpikir bahwa tidak mungkin melakukan operasi militer dalam keadaan seperti ini, Huzun dan para bawahannya mengadakan perjamuan besar. Di tengah-tengah perjamuan ini tiba-tiba dilaporkan bahwa ada 30 kapal perang besar berlayar di sungai. Huzun keluar dan melihat mereka dari tepi sungai. Dia memperhitungkan hanya ada 100 prajurit di masing-masing kapal. Dan karena mereka sangat sedikit, dia kembali ke dalam perjamuan itu dan berkata, Hanya 3.000 prajurit. Kita tidak perlu khawatir. Setelah memberi perintah untuk mengawasi kapal-kapal itu, Dia pun kembali untuk menikmati pesta perjamuannya. Ding Feng mengatur barisan kapal-kapalnya. Kemudian dia berkata pada bawahnya, Hari ini merupakan kesempatan besar untuk prajurit-prajurit pemberani menunjukkan kehebatannya. Kita memerlukan kemampuan bergerak yang baik, Jadi buanglah semua pakaian perangmu, Helemu dan JG tombak dua panjangmu. Pedang dan pisau kecil adalah apa yang kita pakai hari ini. Dari tepi sungai pasukan WI memperhatikan pasukan WI seadannya saja, Mereka tidak menghiraukan bahwa pasukan WI akan bersiap mengeang. Tetapi tiba-tiba ada bunyi ledakan terdengar di langit dan tanda api muncul di selatan. Kemudian tiba-tiba pasukan Ding Feng segera menepi dan menyerang pasukan pengawas WI. Mereka segera menuju perkemahan WI setelah berhasil membunuh pasukan pengawas WI. Terima kasih telah menonton!